Hai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan buka website kami di completecellular.com Balik lagi di channel official Complete Cellular, channel terbaik, terlengkap, dan berkualitas Kali ini adalah review Realme C11 Realme C11 ini adalah pengganti dari Realme C2 Hmm, C2 ke C11 itu jauh banget ya Satu, dua, tiga, sebelas Di harga Rp 1.500.000, dia menggunakan prosesor yang katanya gaming di kelasnya terkencang Yaitu Helio G35 Faktor-faktor lain dan sektor-sektor lain pastinya bikin penasaran juga Ayo kita mulai reviewnya Ada tekstur bergerigi gitu di backdoor-nya Megangnya ini nggak licin Ada garis lurus polos dengan logo Realme yang gede Pasti belakangnya plastik ya Maklum, harga segini Nggak ada sensor fingerprint, tapi ada face unlock Hmm, cukup membantu Kameranya sendiri bentuknya kotak Tapi bukan kotaknya Spongebob ya Lensa utama itu di 13MP Lalu yang kedua adalah 2MP Hasilnya cukup oke Hasil videonya pasti goyang ya Karena maklum aja Di harga segini, ya kali minta stabilizer Kalian juga bisa lihat hasil dari make Realme C11 ini Ya ini adalah kamera depannya Oke, kalian bisa nilai sendiri Lalu untuk performanya, Realme C11 ini Realme pertama yang pakai prosesor Helio G35 Dan dirilis pertama di Indonesia juga dibanding negara lain Skor AnTuTu-nya Untuk unit yang gue pegang ini, RAM-nya di 2GB dan internalnya 32GB Ada juga versi 3GB RAM dan internalnya tetap di 32GB Itu selisihnya nggak jauh harganya ya Nggak hybrid, jadi lo bisa pakai dual SIM plus microSD Kalau sekiranya kurang memorinya Untuk PUBG Mobile sendiri masih playable untuk dimainkan Walau gue pribadi kurang nyaman ya Drop FPS-nya lumayan sering Terima kasih telah menonton! 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 Selain game, untuk scrolling-scrolling kayak medsos, twitter, instagram gitu lancar-lancar aja. Walaupun kalau cepet banget gitu ya, nge-scrollnya kerasa memang nggak begitu lancar. Mungkin karena efek RAM yang 2GB, jadi mungkin yang 3GB ini lebih baik ya. Wow, gila. Baterainya awet banget cuy. Lebih dari seharian juga, khususnya kalau lu nggak main game, ini masih tersisa. Ditambah dengan layar ukuran 6,5 inci yang lumayan lapang, jadinya sangat worth it untuk baterainya. Baterainya yang awet tadi ini didukung oleh adapter charging di 10W ya. Itu cukup lama, karena dari habis banget itu kurang lebih di 3 jam. Android Key atau Android 10, tampilannya sendiri lebih mirip stock Android ya. Ringannya dapet, tapi fiturnya juga nggak kalah banyak. Oke, gitu aja dari gue. Semoga pengalaman gue menggunakan Realme C11 ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk terus ikutin Instagram kami di atofficialcompletcellular, karena kalian bisa ikutan giveaway ataupun lelang. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.